Bagaimana caranya agar memujuk Ini kan mereka di kesatuan Polri Sementara Hormat terhadap atasan Pasti ada Bagaimana cara menyakitkan mereka Bahwa mereka bisa Memberikan pernyataan Dengan leluasa Tanpa ada embel-embel Ini ngomongin atasan saya Ya memang itu betul sekali Dan sangat sulit untuk menghapuskan Loyalitas kepada atasan Apalagi apabila atasannya itu Masih memiliki hubungan Hirarkis atau hubungan komando Dengan yang bersangkutan Ada beberapa hal yang bisa Memastikan mereka Bisa dengan leluasa Pertama untuk mereka yang menjadi saksi Tentu katakanlah Mereka Perlu diberikan jaminan Perlindungan keamanan Dan keselamatan mereka Baik dari segi internal Kepolisian Khususnya Kops Brimob Saya kira Kops Brimob Punya kepentingan yang besar Untuk membuka kasus ini Karena korbannya Dari anggota Kops Brimob Dan yang kedua Perlindungan yang sifatnya eksternal Dalam arti Dari lembaga perlindungan saksi dan korban Atau misalnya dari Katakanlah Perlindungan politik Dari pemerintah Dari presiden Komisi 3 DPR RI Dan yang juga sangat Krusial apakah Misalnya hubungan-hubungan Hierarkis itu masih ada Antara Ajudan-ajudan ini Dengan misalnya Verdi Sambo Kalau masih ada Itu yang harus diputus Terlebih dahulu Karena kalau tidak Itu akan sangat sulit Bagi mereka Untuk Memutuskan Atau meredam Kekhawatiran mereka Bahwa Keterangannya Bisa memberatkan Atasan Dan karena itu Bisa mengakibatkan Risiko-risiko karir Atau risiko-risiko lain Termasuk keselamatan Kepada dirinya Jika itu Mereka lakukan Jadi Itu penting sekali Tetapi yang jauh Lebih penting adalah Menjelaskan kepada mereka Bahwa Loyalitas kepada atasan itu Tidak bisa Sekedar loyalitas buta Di dalam Banyak teori Tentang loyalitas Loyalitas itu Tetap harus didasarkan Pada nilai-nilai Kebenaran Nilai-nilai Kejujuan Nilai-nilai Yang memang Nilai-nilai Moral Dan etika Di dalam Kehidupan masyarakat Jadi kalau Berbohong Hanya demi Loyalitas kepada atasan Saya kira itu Keliru Tapi memang Dalam Tingkat tertentu Berbohong Untuk menyelamatkan diri Masih mungkin Bisa dibenarkan Tetapi Yang juga harus Dipikirkan adalah Apakah dengan Berbohong itu Misalnya Ia juga akan Terhindar Dari apa-apa Yang menjadi Resikonya Ini saya kira Juga harus Dihitung Selain itu Bantuan hukum Kepada mereka Saya kira perlu Ada bantuan hukum Baik itu mereka Menjadi saksi Termasuk mereka Yang mungkin Ada satu Atau dua Yang katakanlah Diduga Terimplikasi Di dalam Peristua kematian Brigadir J Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!